Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, sekali lagi Sanusi mencipta sensasi Sanusi mencipta sensasi luar biasa sungguh, luar biasa Saya ingat ada staff-staff, ada staff-staff anak syarikat daripada MBI yang belum dapat gaji Harap-harap mereka sudah dapat gaji lah Tapi sehingga beberapa hari yang lalu, kita belum dapat dengar sama ada mereka sudah dibayar atau tidak gajinya Tapi yang pelik, ketika mereka belum dapat gaji Tiba-tiba viral pula di media sosial Tentang perkara Sanusi Sanusi membeli Sanusi membeli Kereta Pelisen Tapi dia kata tak mahal sangat pun Tak mahal sangat pun Kenapa Sanusi tidak selesaikan dulu Isu tunggakan gaji Pergilah bayar dulu gaji mereka Jangan dulu dahulukan kereta Pakai dulu kereta yang ada Saya pikir Sanusi perlu bersikap Belas kasihan kepada mereka Tapi apapun Itu protokol negeri lah Itu kita hormati Kepada protokol negeri Cara pentadbiran negeri Mungkin itu dia punya proses Mungkin tak boleh pakai duit untuk kereta Untuk bantu Bantu pekerja-pekerja yang tak dapat gaji Mungkin bukan itu proses dia Mungkin duit untuk kereta itu lebih penting Eh lebih penting Bukan lebih penting Tapi itu ikut Apa SOP Tidak boleh dipakai Untuk Membantu Gaji mereka Jadi Beliau kata Tak mahal sangat pun Tapi Netizen buat Netizen cari tau Inilah Sekarang media sosial memang luar biasa Alih-alih keluar-keluar sejak Tak mahal sangat pun Tiba-tiba Netizen Mencari Kebenaran Tentang Dua Sanusi Mampu beli dua Harga Hyundai Pelisade itu Sebenarnya boleh buat B40 murung Wah apa yang tak mahal sangat Berapa yang mahal Bagi Sanusi Jadi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur Secara terbuka Secara terbuka Menganggap Hyundai Kereta Kereta Hyundai Pelisade Pelisade Sebagai kereta biasa sahaja Bukannya jenis kereta mewah Aku pun hairan Kenapa tak mahu beli kereta Yang biasa Yang biasa-biasa Tapi ini mungkin kereta biasa lah Bagi Standard Menteri Bagi standard Orang-orang yang Ya VVIP Macam Sanusi Ini kereta biasa Ini kereta biasa Bukannya jenis kereta mewah Jadi Persepsi tentang kereta mewah itu Sebenarnya Terpulang lah Bahkan Kata beliau Ketua pengarah Pilihan raya pas itu Turut berkata Dia mampu membeli Dua unit Kenderaan Utility Sukaan SUV Buatan Korea Selatan itu Beliau berkata Bukan kereta mewah Bukan kereta mewah-mewah Kereta biasa sahaja Kata beliau Wow Ini best ni Katanya Kalau saya nak beli sendiri pun Saya ada duit Saya boleh beli Dua biji pun Saya boleh beli Tak mahal sangat pun Katanya Wow Kayak ni Sanusi ni Of course lah Kan dia Menteri Besar Gaji Besar Jadi Tapi Kerajaan Kerajaan beli Saya naik lah Katanya Sambil Tergelap Dalam ucapannya Yang dikongsi di TikTok Jadi Saya makan Daripada harapan Deli Mendapati Mendapati Harga jualan Hyundai Palisade ni Di negara Ini mencecah Hampir RM400,000 Seunit What RM400,000 Seunit Ini biasa-biasa Kalau dia bilang Dia boleh beli Dua biji Sanusi Boleh beli RM800,000 Atau Sanusi Sebenarnya Dia tidak tahu Tentang kereta Nah itu sajalah Salah satu lagi Salah satu lagi Apa Kemungkinan Adalah Mungkin Sanusi Tidak tahu Tentang kereta Dia tidak tahu Harga Hyundai ni Mungkin Dia cakap-cakap Saja Tanpa dia tahu Pun berapa harga Hyundai ni Mungkin dia ingat Hyundai ni Kereta Murah RM100,000 Nah Begitulah Tapi rupa-rupanya Ini RM400,000 ni B40 pun Beli murung Patutlah Kalau beli-beli Dua ni Luar biasa Sebelum ini Warga NetEbo Memperkatakan Tentang Hyundai Pelisade Yang digunakan Sanusi Dengan Nombor Pendaftaran KCX-8 Sanusi Yang juga Pengurusi Perikatan Nasional Kedah Berkata Dua kereta Yang digunakan Sejak tahun 2020 Kerap rosak Dan sudah Tidak ekonomik Lagi Jadi katanya Sejak saya Jadi menteri Besar Saya pakai Kereta Yang dibeli Oleh Ustadz Azizan Tahun 2012 Dan kereta Yang dipakai Oleh Mukriz Pada tahun 2014 Kod Mercedes Katanya Mercedes ni Bila sampai Satu peringkat Dia tidak Ekonomik Lagi Itu kata Beliau Tapi kita Baiki juga Pasal Nampak Macam Elok Kata Beliau Jadi sekarang Dia beli Hyundai Pelisade Harganya 400 ribu Hampir 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 400 ribu Wow Dan dia Kata Dia boleh Beli dua Kalau dia Nak Wow Sanusi Ni hebat Katanya Untuk Mercedes Itu Absorber Pun Mahal Sekarang Repay 40 ribu 50 ribu Jadi Tak Ekonomik Untuk Kita Gasak Dia Katanya Lagi Dalam Klip Video Yang Dimuat Naik Di TikTok Beliau Ha Kejap Lagi Silap Silap Netizen Akan Cari Pula Betulkah Untuk Membaiki Mercedes Punya Exorber Sampai 40 ribu Sampai 50 ribu Wah Luar Biasa Ni Boleh Beli Sebaji Kereta Hanya Untuk Exorber Mercedes Tapi Betulkah Boleh Mencecah Begitu Ataupun Sekali lagi Sanusi Tak tahu Tentang Kereta Jadi Agak-agak Agak-agak Nanti Orang Kecil hati Orang Kecil hati Kalau Dia Kata Hampir 400 ribu Itu Murah Apa Kata Orang-orang Yang Pakai Kereta 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 Kecil Yang Harga 60 ribu 40 ribu Wow Kami Ni Kereta Apa Sebenarnya Kalau Hampir 400 ribu Itu Biasa Dia Beli Beli Dua Memang Kaya Gila Sanusi Kalau Dia Kaya Gila Pergilah Tolong Staff Yang Tak Dapat Gaji Kesian Tau Kesian Dia Tak Dapat Gaji Pergilah Tolong Kalau Kaya Gila Tak Tak Boleh Hulur Hulur Seribu Dua Ribu Kepada Mereka Tak Tak Boleh Hulur Tolong Kesian Apa Apapun Semuanya Bergantung Kepada SOP Sebenarnya Bergantung Kepada Prosedur Prosedur Kerajaan Negeri Kalau Memang Itulah Prosedur Dia Kita Terima Tapi Apa Yang Kita Cuba Untuk Sentuh Ialah Sebenarnya Cara Sanusi Berkata Itu Agaknya Tak Tepat Agaknya Tak Tepat Mungkin Tidak Tepat Mungkin Dia Perlu Belajar Untuk Bercakap Dengan Lebih Tak Nampak Bongkak Dan Sombong Nyalah Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Bye